oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tanan berduri semoga teman teman sukses selalu dan sehat selalu dan banyak rejekinya ya teman teman hari ini kita muat lagi nah ini kita muat di lahan 1 hektare ya teman teman nah ini kita habis ulang surat jumat kita langsung kesini karena tadi sebelum jumat sudah selesai kita maunya kita nemanin pas panennya langsung muat ke mobil tetapi kita gak sempat ya kena-kena hari jumat nah ini dia ya teman teman ya kita langsung muat saja ini kita muat dari luar dulu ya teman teman ya nanti kita akan muat dimasuk ke dalam nah ini sawit ini full sawit abal abal ya teman teman ya untuk sawit ini pinggir jalan dan dekat sekali dengan pabrik ya nah ini untuk hasilnya untuk lahan 1 hektare ini ya seminim minimnya ya dapat kita 1 kali panen itu ya 1 ton ya teman teman 1 ton itu minim sekali ya panen per 2 minggu sudah kalau panen per 1 bulan ya kita dapat biasanya 2 ton ya teman teman pada musim trek loh ya teman teman nah kita gak bisa menjaga kalau pas musim puncak kalau musim puncak panen puncak ya 1 hektare itu bisa temus 3 ton dalam 1 kali panen ya teman teman nah ini sudah ditinggalkan oleh pemanen kita buahnya ya dimana-mana ya teman teman mentang-mentang ini pada musim kemarau ya terpaksa kita ya kita bisa keliling pakai mobil karena aman ya teman teman gak mungkin terkendala dengan amblas atau gesekan walaupun mobil biasa atau tidak mobil dobol bukan speknya untuk dilumpur seperti ini aman kalau musim panas seperti ini ya teman teman namun kekurangannya pada saat musim panas ini ya teman teman bobot buah itu ya ringan ya teman teman gak seperti yang kita harapkan seperti pada musim hujan ya ringan ringan sekali walaupun buahnya jumlah bawaannya kita sama seperti pada musim hujan pasti bedanya sampai 1 kuintal bahkan 2 kuintal ya nah ini teman teman bisa lihat untuk buah sawit kita walaupun kita gak tanam sawit unggul ya teman teman seadanya yang penting kita itu ya ya alhamdulillah untuk hasilnya sendiri kita bisa beli-beli bisa beli pupuk bisa beli lahan bisa beli mobil angkutan sendiri ya teman teman yang penting intinya sawit itu ya teman teman sebenarnya bisa berbuah dulu ya teman teman usahakan bisa berbuah dulu otomatis kalau dirawat nanti buahnya otomatis ya alhamdulillah teman teman bisa lihat di setiap postingan saya karena saya nanam sawit unggul itu sedikit ya teman teman mungkin memang kalau ada perbedaan mungkin iya mungkin ada perbedaan ya kita gak tahu juga ya teman teman karena kita belum berpengalaman untuk menanam sawit unggul ya teman teman nah mungkin ada perbedaan ya kalau saya sarankan ya buat teman teman ya tanam sawit unggul ya teman teman siapa tahu memang benar karena memang sawit unggul dengan penelitian tetapi disini kita tidak sesuai standar orang ya sesuai standar kita sendiri berdasarkan pengalaman kita ya nah ini teman teman untuk hasil sawit 1 hektare ya dengan jumlah tanam 160 pokok pasti ada yang ngomong kenapa bisa 160 tidak 130 itu kan sistem panjang saya berbeda karena saya gak menggunakan standar orang lain gak menggunakan standar PPKS segala macam standar saya sendiri makanya 1 hektare bisa dapat 160 pokok nah itu dia nah ini hasilnya pada saat musim-musim trek ya ini saat musim trek nah ini sawit abal-abal 1 hektare nah memang pada musim trek ini seperti ini yang bilang treknya panjang ini gak juga nah ini buahnya ada terus nih teman teman ini ada buah ada mutar masih nyambung memang saatnya musim trek memang keadaannya ada yang baru nongol buahnya ada yang habis nah seperti ini nah ini sawit abal-abal ini jawan sawit abal-abal karena banyak yang ngomong untuk sawit abal-abal itu treknya panjang segala macam oh itu gak selalu udah semua sawit abal-abal seperti itu ya mungkin ada ada mungkin sawit orang yang treknya panjang seperti itu mungkin diukur lagi dengan kesuburan tanah ya teman teman sistem perawatan nah sistem perawatan pemupukan pupuk apa yang dia pakai itu yang paling utama untuk si sawit ini ya teman teman kedua terus rejeki kita orang masing-masing kan berbeda-beda teman teman nah itu dia disini saya cuma memberi semangat nah buat yang gak berpengalaman pasti protes sawit abal-abal itu begini ya beda dong dengan sawit unggul gak juga gak terlalu beda dengan sawit unggul sama aja kalau gantung perawatan karena yang sawit ini intinya yang penting bisa berbuah dulu berbuah seperti ini berbuah mutar-mutar seperti ini nih atau gorengnya bagus teman teman walaupun abal-abal ini lagi kosong ini memang pada musim trek ini masih ada ini sudah diambil sudah beberapa kali ya teman teman tuh sudah dia slim congkel sudah awalnya oper pruning sekarang secamkel nanti tunggu keluar buah baru ini minta dipupuk ya minta dipupuk seperti itu nah karena ada yang pasti ada yang komen komen kencang komen kasar kadang-kadang nyelekit gitu karena dia baru-baru nanam sawit ya teman teman begini begitu teori nya gede pintar padahal mungkin prakteknya disana kita tahu sendiri orang banyak ngomong yang terlalu keras ngomongnya itu pasti ya banyak bohongnya sama seperti orang baru punya mobil ya lihat orang baru punya mobil tuh gak mau kalah ngomong dengan orang yang sudah lama buah mobil bayangkan jarak 100 meter dia masih pakai ngomong itu pakai gigi 4 padahal kenyataannya gak mungkin itu pakai gigi 4 belum kena gunung belum ketemu keramaian pasar ada orang rem mendadak otomatis mengganti gigi kalau kita pakai mobilnya manual seperti itu nah seperti itu contohnya orang tuh kebanyakan gak mau kalah ngomong biasanya kalau tentang sawit ini padahal dia baru-baru nanam sawit juga gak mau kalah ngomong nah itu intinya sawit ini adalah kesuksesannya adalah nah nah untuk kesuksesannya sendiri teman teman ya untuk si sawit ini adalah luas lahan teman teman kalau kita punya 1 hektare saja ya suksesnya agak lambat ya teman teman 1 hektare atau 2 hektare intinya kita harus kuat kuat menabung teman teman nah kuat menabung itu intinya sawit ini karena ada masanya sawit ini masanya sawit itu sudah tinggi sudah tua itu proses pemupukannya lumayan boros karena dosis untuk pemupukan sawit yang umur segini dengan sawit yang sudah tinggi itu beda dosisnya teman teman yang segini ini masih bisa kita antam 5 kilo setahun itu masih bagus buahnya kalau yang tinggi sudah di atas 6 meter itu sudah dia butuh 10 kiloan 1 tahun ya teman teman sampai 15 kilo karena apa jumlah batang ini sudah menyerap semua beradaan apa pelepah itu menyerap ya nah seperti itu ya intinya tadi pengalaman karena yang banyak yang ngomongnya udah pengalaman ya protes terus dia cuma sawitnya serendah-rendah apa ya sawitnya sawit pendek-pendek begini sudah begaya ngomongnya semester-semester sekalian aja caw semester-semester segala macam ya sawit kamu unggul segitu setingginya umur 10 tahun umur 7 tahun 8 tahun itu memang buahnya tidak bakal berhenti sawit apapun tidak bakal berhenti nah setinggi-setinggi ini ini tidak bakal berhenti kalau tidak kena penyakit seperti ini dia bagus nah segini ini nah beda halnya kalau sawit sudah tinggi wakilipun unggul karena kita seduga jalan-jalan ke PT-PT ya nah seperti itu oke selamat menikmati selamat menikmati